Intro Selamat datang di video penggunaan media kartu transkripsi Kali ini saya akan membahas tentang media permainan kartu transkripsi itu sendiri Mulai dari isi permainan, konten, hingga cara penggunaan atau pemakaian dari media ini Intro Media ini dibuat berdasarkan materi yang diajarkan pada tingkat SMA, yaitu transkripsi DNA Media ini dimainkan oleh 4 orang, di mana masing-masing bertanding untuk menyusun rantai RNA yang sesuai dengan rantai DNA yang disediakan Sebelum melangkah ke cara penggunaan, kita harus mengetahui konten media yang akan digunakan selama pemakaian berlangsung Media ini terdiri dari 54 buah kartu yang masing-masing terdiri atas 2 buah kartu untuk tiap jenis basa nitrogen penyusun DNA, serta 1 buah kartu promotor dan terminator Selain itu, ada 6 buah kartu untuk tiap jenis basa nitrogen penyusun RNA 4 buah kartu tiap jenis basa nitrogen penyusun RNA yang berlambang spesial, ditandai dengan lambang DNA merah pada ujung kiri atas kartu Serta 4 buah kartu mutasi Kali ini, saya akan menjelaskan aturan bermain dari media kartu transkripsi DNA Sebelum permainan dimulai, kartu terminator harus diletakkan pada bagian terakhir atau mendekati terakhir dari tumpukan kartu DNA Kemudian, tambahkan kartu DNA pada ujung rantai DNA Dan ambil kartu RNA dari tumpukan kartu RNA yang nantinya akan diletakkan pada kartu di tangan Anda Setelah mengambil kartu RNA, pemain dapat melakukan 1 dari 3 hal berikut Menyusun RNA strand Hal ini dilakukan dengan mengambil 1 kartu RNA yang berada di tangan dan diletakkan pada ujung kanan rantai RNA Kedua, memperbaiki rantai RNA Di sini, kita ingin menggantikan kartu RNA yang berada di dalam garis merah Karena tidak sesuai dengan urutan bahasa DNA yang ditampilkan Hal ini dilakukan dengan menggunakan kartu RNA yang terspesialisasi Ditandai dengan lambang DNA merah untuk menggantikan kartu RNA yang tidak diinginkan pada rantai RNA Dan yang ketiga, yaitu melakukan mutasi pada rantai RNA lawan Hal ini juga dilakukan dengan memakai kartu RNA yang terspesialisasi Dimana kartu pada rantai RNA lawan digantikan dengan kartu RNA kita Dan kartu lawan tadi diletakkan di ujung dari rantai RNA kita Pemain bebas memilih kartu RNA yang ingin dimutasi dari rantai RNA lawan Baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir dari rantai RNA-nya Selain 3 cara tadi, ada juga hal atau aksi khusus Yang dapat dilakukan jika pemain memiliki kartu mutasi di tangan Yaitu mutasi DNA Anggaplah Anda ingin memutasi rantai DNA agar urutan basahnya cocok dengan rantai RNA Anda Ambillah dua kartu yang paling atas dari tumpukan kartu DNA Kemudian pilihlah satu kartu yang ingin Anda tukarkan dengan kartu di rantai DNA Dalam hal ini, kita menggantikan adenin pada bagian awal rantai DNA dengan timin Setelah ditukarkan, letakkan kembali kedua kartu tadi pada tumpukan paling atas dari kartu DNA Kartu ini juga dapat dipakai untuk mengetahui urutan kartu yang akan ditambahkan pada rantai DNA Sehingga kartu ini cukup penting pengaruhnya dalam permainan Pemenang dari permainan ini ditentukan oleh pemain yang memiliki skor paling tinggi dalam tiap ronde permainan Pensekoran ditentukan dengan jumlah basah RNA dan DNA yang cocok berpasangan satu sama lain Tiap pasangan yang cocok menghasilkan satu poin Dan apabila rantai berpasangan terus menerus, poin akan bertambah satu hingga seterusnya Dalam contoh di atas, membuat 5 pasangan RNA dan DNA secara berurutan akan menghasilkan poin sebanyak 15 Pada contoh lain, bagian rantai kedua dari pasangan RNA ini tidak cocok berpasangan satu sama lain Sehingga poinnya 0 Pasangan ini juga mengurangi perolehan poin total karena memendaikan rantai pasangan yang cocok satu sama lain Berusahalah untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin dengan membuat rantai RNA yang sesuai dengan DNA yang disampilkan Sekian dari pemamparan tentang media penggunaan kartu transkripsi Semoga media ini tidak hanya dapat digunakan dalam memahami materi transkripsi DNA Namun juga dapat dipakai dalam permainan siswa dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih dan sampai jumpa